Hujan deras semalam mengakibatkan hal yang sama, yakni sumbatan yang disebabkan sampah kebun di bawah jembatan. Namun, pada saat itu, sudah dibersihkan menggunakan alat bantuan dari Kodim 0718 Pati. Kepala Dusun Banjarsari, Marzuki, menuturkan, pada hujan kedua, warga sudah bersiaga apabila terjadi sampah kebun susulan. Lanjutannya, pihak Pemdes setempat akan mengusulkan dalam musyawarah tingkat kecamatan untuk menghimbau pada desa yang memiliki aliran sungai agar segera membersihkan dari sampah kebun. Sementara ada tiga titik yang berpotensi banjir akibat penyumbatan tersebut. Pertama, di Banjarsari, lokasinya di RT3 RW1 sepanjang 10-15 meter. Kedua, RT2 RW1, dan ketiga, di aliran sungai Banjarsari menuju Minto Basuki. Tanggulongsor dua titik, BPBD apabila nanti ada kejadian lagi, di sana bisa dimintai tenaga relawan. Menjelang musim penghujan, kita antisipasi yang pertama ya kali-kali yang ini mas. Karena hujan pertama, yang sampah-sampah itu belum bisa untuk lewat kali, akhirnya ya kali-kali yang besar ini kita kondisikan dulu. Karena seperti ini, menjelang musim yang kedua aja sudah seperti ini. Jadi kalinya sara-sara dari atas sana langsung ngebekik kalinya. Akhirnya potensi sampah yang dari atas itu potensi itu menyumbat aliran sungai? Ya betul, akhirnya menyumbat di bawah jembatan-jembatan di Dampari. Oksanur Ajai, Simpang 5TV, melaporkan. Terima kasih.